Karena disebutkan dalam mimpinya kita akan merubut kembali tanah di timur tengah sana Yang telah dirubut oleh musuh Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini masih ada orang kaya yang gak ngerti ya Saya ingin berikan pandangan terkait kalian tuh protes Karena Muhammad Qasim dia cuma sebarkan mimpinya aja Kan seperti itu Nah perlu dipahami Muhammad Qasim itu Dia hanya menyebarkan mimpi karena memang Allah memerintahkan dalam mimpinya seperti itu Masih hanya sebarkan mimpinya Jadi sudah dari 2014 hingga sekarang Muhammad Qasim itu masih sebarkan mimpinya Itu perintah Allah Nah kalau kalian protes kayak Kenapa dia cuma sebarkan mimpi itu Saudara-saudara di Palestina sudah dibantai Habis sudah hampir rata Tapi Qasim masih diam aja Mana tuh katanya Mahdi Nah begini Pertama kan kalau soal Mahdinya Dia itu kan gak pernah ngaku ya Beda kecuali dia tuh kalau udah ngaku Oke lah kita bisa protes seperti itu kan Nah cuman pun kalau misalkan beliau tuh ngaku ya Muhammad Qasim ngaku sebagai Mahdi Tentu dia itu udah bukan jadi Mahdi Karena Mahdi itu dia tidak akan pernah mengaku Nah terus Muhammad Qasim juga Dia hanya menjalankan sesuatu itu Atas perintah Allah SWT Nah ini pandangan dari saya ya untuk kalian Supaya kalian tuh gak protesnya gak salah aja gitu Nah jadi Muhammad Qasim Kalaupun dia ingin melakukan sesuatu Dia atas perintah Allah dulu Jadi kenapa dia masih belum melakukan sesuatu Untuk Palestina Karena belum ada perintah Allah Yang ada masih hanya menyebarkan mimpinya Perlu diketahui kalau perjalanan utusan Allah Nabi atau Rasul ya Itu mereka semuanya bergerak sesuai dengan waktu Yang sudah ditentukan oleh Allah Gimana dia ketika hijrah Bagaimana dia nanti Untuk berperang Nah sebelum ada Dari pemberitahuan atau informasi dari Allah Maka utusan itu dia tidak akan bergerak Dia akan tetap melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan di awal Jadi belum ada perubahan Artinya tidak ada mengambil sikap pribadi Dari nafsu sendiri gak ada Nah cuman kembali ke Muhammad Qasim Bukan kita menyamakan Muhammad Qasim sebagai Rasul dan Mahdi Bukan menyamakan Muhammad Qasim itu sebagai Nabi dan Rasul Bukannya Cuman kita melihat sejarah berulang ini Karena setiap zaman ini Sebetulnya kita hanya mengulang kembali Zaman yang telah dulu dijalani oleh Para pendahulu kita ya Seperti itu Nah Jadi pada intinya Muhammad Qasim jikapun dia mau Untuk menyelesaikan Di Palestina Maka dia akan menunggu perintah dari Allah Cuman nih Sebetulnya sudah ada dalam mimpi Muhammad Qasim ya Bahwa suatu saat nanti Kita akan merubut kembali Tanah Umat Islam yang telah direbut oleh musuh-musuh Islam Ya juga termasuk itu di Palestina Karena disebutkan dalam mimpinya Kita akan merubut kembali tanah di timur tengah sana Yang telah direbut oleh musuh Islam Artinya Sudah ada waktunya Nah untuk saat sekarang ini Beliau masih Sebarkan mimpinya Maka tunggu saja Yang paling terpenting adalah Kita mempersiapkan diri Kita juga Jangan cemua muat Qasim Kalau tidak percaya Kita tunggu saja Karena kabar mimpinya ini Benar-benar baik Dan juga Dia tidak ada Menyimpang dalam agama Islam Serta juga Banyak mimpinya yang menjadi kenyataan Kalau misalkan kita menduga Mimpi ini buruk Mimpi dari syaitan Tidak mungkin Banyak hal kebaikan yang diajarkan Dan terutama itu soal siri Jadi tidak mungkin dari syaitan Dan lalu Muhammad Qasim juga Dia tidak pernah mengklaim apapun Dan kalau misalkan kita Mau menuduh Muhammad Qasim Mengarang mimpinya Itu juga tidak mungkin Karena kalau Muhammad Qasim Mengarang mimpinya sendiri Bagaimana mungkin Mimpinya bisa menjadi kenyataan Oke mungkin Misalkan satu atau dua ya Dua tiga mimpi Menjadi kenyataan Bisa kita anggap itu Menjaga apa Karangan Muhammad Qasim Tapi kalau Terus menerus Mimpinya menjadi kenyataan Itu bukan lagi Dari Karangan Muhammad Qasim Tapi itu tanda bukti Benar bahwa Mimpi itu Datangnya dari Allah SWT Atas izin Allah lah Mimpinya bisa menjadi kenyataan Oke itu tanggapan dari saya Terkait protes kalian Kenapa Muhammad Qasim masih diam saja Nah maka Tunggulah waktunya Karena saya juga Menunggu waktu itu Terima kasih Jajah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton